Pemirsa setelah bertahdi selama satu tahun perduh, warga Syukuraya Kejah di Kampung Merasa, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur menggelar syukuran Pesta Adat Meja Panjang. Syukuran Pesta Adat Meja Panjang ini digelar selama tujuh hari dengan menyiapkan makan gratis bagi seluruh pengunjung yang datang ke Kampung Merasa. Bertempat di lapangan Kampung Merasa, Kecamatan Kelai, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, warga Dayak Kenyah, dan suku lain berbondong-bondong mengikuti Pesta Adat Meja Panjang yang menjadi tradisi warga setempat. Pesta Adat Meja Panjang merupakan puncak dari ukapan rasa syukur atas hasil pertanian dan perkebunan yang diraih warga selama satu tahun penuh. Meja Panjang sendiri memiliki arti makan bersama di Meja Panjang dengan menyajikan berbagai macam hidangan hasil kudayak dari hasil bumi dan alam sekitar. Seluruh hidangan disajikan di meja untuk disantap gratis oleh warga dari kampung lain yang datang ke Kampung Merasa. Dahulu tradisi Pesta Meja Panjang yang sudah dilakukan turun-temurun sejak nenek moyang mereka dilaksanakan selama satu bulan hingga 40 hari. Namun seiring berjalannya waktu, tradisi Pesta Adat Meja Panjang kini dilaksanakan selama tujuh hari. Saya rasa ini acara yang memang pantas untuk dijadikan ajang event tahunan untuk Kabupaten Berau. Karena ini salah satu momen di mana para muda-mudi mengetahui adat-istiadat etnis dayak, terus juga bagaimana cara mereka mempertahankan tradisi leluhurnya. Jadi ini adalah merupakan sebuah kegiatan yang sangat luar biasa yang harus mempersatukan kita semua dan menonjolkan adat-istiadat di Kampung Merasa. Pesta Adat Meja Panjang dilaksanakan dari pagi hingga petang mencilang, ditutup dengan atraksi tarian khas wanita suku dayak kenyak. Tak hanya menari warga juga berdoa agar tahun-tahun berikutnya terus bisa meraih hasil pertanian dan perkebunan yang melimpah. Dari Berau, Kalimantan Timur, Juhri Ainus melaporkan.